Hai sekarang kita ada bareng Bang Rocky Gerung nih di New York Iya seneng banget ini ketemu sangat lama Iya gue lagi ngobin Bang Rocky Gerung Gue lagi mau cari tempat kopi Eh ada dua pemuda dan pemudi Tidak sengaja loh ketemu Haji Haji Ngarang-ngarang cerita Dan Samara Saya ketemu kemarin mereka menikah Dan dia kabur buat honeymoon disini Di belakang saya tuh ada Bukan Empire Sunda Empire Tapi yang Pirate State Building Oke Netizen salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai keluarnya Samara Amani Kader PSI Dimana Samara ini adalah Salah satu kader yang potensial teman-teman Karena dia juga pernah Mencalonkan menjadi calon anggota DPR RI Namun Dia belum beruntung untuk menjadi calon anggota DPR Demikian juga kalau kita lihat Kris Natali Tomomnya Ini mencoba keberuntungan Menjadi anggota DPR Namun gagal Nah kali ini teman-teman Ada yang mengejutkan Samara Amani pada hari Senin kemarin Tanggal 18 April Mengunturkan diri Dari kader PSI Maupun dari pengurus PSI Jadi keluar dari kader Artinya dari keanggotaan PSI Dan dia juga keluar dari pengurus PSI Artinya sekarang Posisi Samara adalah netral Bukan bagian kelompok partai politik Kemudian muncul spekulasi dari netizen Kenapa Samara ini keluar dari PSI Ada salah seorang dari netizen yang mengunggah video Dimana pada saat itu Samara Amani melangsungkan pernikahan Dan disana ada Pak Anies Baswedan Pak Anies menyalami Suami Samara Dan dipeluklah Pak Anies Baswedan Begitu akrabnya Antara Pak Anies Sama suami Samara Amani Dimana juga Pak Anies setelah itu Menyalami Samara Amani Nah netizen ini mengaitkan teman-teman Keluarnya Samara Amani dari PSI Kemungkinan ada kaitannya dengan suaminya Yang begitu akrab dengan Pak Anies Baswedan Nah teman-teman Ini menjadi hal yang menarik Ketika Samara keluar dari PSI Nah kemudian teman-teman Ada hal yang mengejutkan tadi Saya buka-buka di Twitter Muncul video Samara ini bertemu dengan Rocky Gerung Nah ini kita sudah lihat teman-teman Rocky Gerung ini adalah Berpihak kepada Pak Anies Baswedan Berpihak kepada Pak Prabowo dulu Di Pilpres 2019 Artinya Rocky Gerung ini sebagai oposisi Dan tadi saya lihat videonya Samara ini bertemu dengan Rocky Gerung di Amerika Serikat Dimana pada waktu itu Rocky Gerung mau Mencari kopi teman-teman Ternyata ini bertemu dengan Samara Dua penguda yang dari Indonesia Yang cukup luar biasa Nah teman-teman Coba kita lihat video yang satu ini Hai sekarang kita ada Barang Bang Rocky Gerung nih Di New York Iya seneng banget ini ketemu Sahabat lama Iya Gue lagi ngobin Bang Rocky Gerung Gue lagi mau cari tempat kopi Eh ada dua Pemuda dan pemudi Tidak sengaja loh ketemu Haji Ngarang-ngarang cerita Dan Samara Saya ketemu kemarin mereka menikah Dan dia kabur buat honeymoon disini Di belakang saya tuh ada Bukan Empire Sunda Empire Tapi Empires Set building Oke Netizen Salam Salam Hai sekarang kita ada Barang Bang Rocky Gerung nih Di New York Iya seneng banget ini ketemu Sahabat lama Iya Gue lagi ngobin Bang Rocky Gerung Gue lagi mau cari tempat kopi Eh ada dua Pemuda dan pemudi Tidak sengaja loh ketemu Haji Ngarang-ngarang cerita Dan Samara Saya ketemu kemarin mereka menikah Dan dia kabur buat honeymoon disini Itu di belakang saya tuh ada Bukan Bukan Empire Sunda Empire Tapi yang Pirate State Building Oke Netizen Salam Salam Nah itu teman-teman Satu video yang cukup menarik bagi saya Dimana Samara Amani yang dulu itu mengkritisi Kebijakan-kebijakan Pak Anies Baswedan Nah sekarang Suaminya akrab dengan Pak Anies Baswedan Dan sekarang juga Samara Amani ini akrab dengan Rocky Gerung Wow ini sesuatu yang luar biasa Nah saya melihatnya ini ada sesuatu yang baru dari Samara Amani Jadi Saya katakan bahwa memang Memang dalam bahasa politik teman-teman tidak ada kawan abadi Tidak ada musuh abadi Yang ada adalah kepentingan abadi Ini bahasa politik teman-teman Kalau kita melihat dari Samara Amani yang keluar dari PSI Kemudian bertemu dengan Rocky Gerung Wow ini luar biasa Nah teman-teman terkait keluarnya Samara Amani ini Netizen masih juga mengaitkan dengan suami dari Samara Jangan-jangan suaminya ini memang tertarik pada dunia politik Sehingga beliau memuji kepada Pak Anies Baswedan Dan pujian ini dianggap bahwa Samara mendukung Pak Anies Baswedan Lalu bagaimana ceritanya teman-teman Kita akan baca beritanya Di sindonyus.com teman-teman Suami Samara Amani puji Anies Baswedan Netizen kaitkan alasan keluar PSI Alasan mundurnya Samara Amani Dari Partai Solidaritas Indonesia PSI Yang diumumkannya pada Senin 18 April 2022 Masih menimbulkan beragam spekulasi Politikus muda yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua DPP PSI itu Memang telah menyatakan Adanya alasan pribadi dibalik keputusannya tersebut Tetapi sepertinya penjelasan itu belum cukup bagi sebagian orang Terutama di dunia maya Ada saja netizen yang kepo dan mencari tahu Alasan mundurnya Samara dari PSI Ini kita baca dari netizen teman-teman Pantesan Samara Amani keluar dari PSI Ternyata suaminya Tidak-tidak-tidak Tulis akun At Mustik KM Sembari mengunggah tangkapan layar tweet Suami Samara Ismail Fajri Alatas Yang memberikan pujian Atas kinerja Gubernur Anies Baswedan Yang selalu menjadi target serangan PSI Salut atas kinerja Pak Gubernur Anies Baswedan Dalam penanganan COVID-19 Berdoa dan berharap yang terbaik untuk Jakarta dan Indonesia Cuit akun Twitter suami Samara At Samara pun bereaksi terhadap spekulasi netizen itu Politik hari ini Perempuan dianggap tidak bisa mengambil keputusan secara independen Seolah perempuan itu obyek lemah yang mudah Disuruh dan dipengaruhi oleh laki-laki Dan agak norak gak sih Cari tweet pasangan saya yang dari dulu gak pernah tertarik politik praktis Tweet Samara dikutip Kamis 21 Februari 2022 Menurut Samara Adalah hal yang biasa dia dan suaminya punya selera yang berbeda Terhadap sesuatu Termasuk pilihan politik Saya dan At Ifalatas itu sudah sama-sama dewasa Kami punya pemikiran masing-masing Terkadang sama Terkadang beda Gak apa-apa dalam pernikahan Kan memang perjalanan saling melengkapi Dan kami bisa ambil keputusan Yang menyangkut karir kami secara independen Tulis Samara Nah itu teman-teman Apa yang disampaikan Samara terkait Netizen yang Mencari tahu Kenapa Samara keluar dari PSI Netizen mencoba untuk mengulik Teman-teman terkait tweet dari suami Samara Yang Mana suami Samara itu memuji Kinerja Pak Anies Baswedan Dalam penanganan COVID-19 Nah ini teman-teman yang menjadi alasan Dan netizen itu Membuat spekulasi Samara Amani keluar dari PSI Karena suaminya Nah teman-teman Terkait Samara ini memang menarik Samara Pada waktu Pilpres 2019 kemarin Pernah menjadi juru bicara dari Calon Presiden Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Dan ini merupakan satu prestasi teman-teman Bahwa Samara ini adalah seorang wanita yang Cukup berprestasi Bagaimana tidak teman-teman Kalau Dia tidak berprestasi Tidak mungkin ini Menjadi juru bicara dari Calon Presiden Jokowi Dan Ma'ruf Amin Ini kan sesuatu yang luar biasa Dari Samara Nah Keluarnya Samara Tentu ini Bisa memperlemah Dari PSI itu sendiri teman-teman Ada yang mengatakan PSI sudah mulai goyah Dengan keluarnya Samara Karena Samara itu Mampu meraup suara Di Pemilu 2019 Untuk PSI Nah Kalau Samara keluar Maka Orang-orang yang direkrut oleh Samara Tentu bisa jadi buyar Teman-teman Tidak memilih PSI Akan memilih Calon lain di Pemilu 2024 nanti Nah orang akan Memberikan satu penilaian Bahwa PSI memang sedang ada masalah Sehingga Samara Amani ini Keluar dari PSI Tentu PSI kehilangan Sosok Samara Teman-teman Karena dia cukup Berprestasi Baik Di PSI Maupun di luar PSI Dan hari ini Samara Ada di Amerika Serikat Dan bertemu dengan Rocky Gerung Saya melihat Begitu akrab sekali Teman-teman Antara Samara Dan Rocky Gerung Dan tentunya Setelah ada pertemuan itu Mungkin Kontak-kontakan Atau seperti apa Sharing dan sebagainya Akan mengarahkan Satu resonansi Yang sama Antara Samara Dan Pihak Rocky Gerung Dimana Rocky Gerung Adalah oposisi Pemerintah Teman-teman Banyak pemikiran Pemikiran Rocky Gerung Yang memberikan kritik Kepada Jokowi Kepada pemerintah Yang luar biasa Yang membuat geram Para buzzer Para pendukung Dari Pak Jokowi Itulah Rocky Gerung Yang saat ini Bertemu dengan Samara Mani Di Amerika Serikat Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax